Lestarikan budaya Jawa Barat dan menghidupkan kembali tradisi leluhur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat menggelar helaran sisingaan. Kesenian sisingaan akan mengisi karnaval kemerdekaan yang akan digelar besok. Beberapa jenis kesenian tradisional Sunda kini tengah dalam kondisi kritis. Bahkan tidak sedikit pula yang telah punah. Namun ada juga beberapa jenis kesenian tradisional Sunda yang hingga kini tetap bertahan. Salah satunya sisingaan. Hal ini tidak lepas dari peran serta para senimannya yang meneruh perhatian penuh terhadap keberadaan kesenian tradisional. Nama kesenian sisingaan diambil dari alat utama kesenian ini. Yaitu singa tiruan yang terbuat dari kayu dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai wujud seekor singa. Atraksi sisingaan biasanya dihelat saat syukuran panen atau hajat bumi bahkan selamatan sunatan. Sebagai wujud perlestarian kebudayaan Jawa Barat dan menghidupkan kembali tradisi leluhur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat menggelar helaran sisingaan. Sisingaan pun akan dijadikan ikon wisata di Kabupaten Bandung Barat sebagai penunjang sektor wisata, khususnya di wilayah lembang yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Tahun ini memang kita coba beberapa potensi seni dan pelajar daerah ini yang bisa diangkat sebagai ikonnya Bandung Barat. Dan hari ini kita melihat potensi gotong sisingaan yang khusus barangkali nanti ke depan. Dan kita berharap kegiatan ini bisa berlanjut dalam bentuk festival. Helaran sisingaan pun disambut antusias warga. Senang sekali. Senang juga. Kebetulan anak saya suka naik sisingaan. Saya ini ke tradisi sudah lama berpunan, sekarang ada lagi gimana nih? Menurut saya bagus sisingaan harus terus dilestarikan, karena itu kebudayaan asli Indonesia khususnya dari Bandung. Kesenian sisingaan pun akan mengisi karnaval kemerdekaan yang akan digelar di kota Bandung pada hari Sabtu 26 Agustus 2017 yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.